Petugas BBBD dan relawan ini terus melakukan upaya evakuasi terhadap warga korban banjirop yang menerjang kota Pekalongan. Petugas BBBD dan relawan mengutamakan evakuasi terhadap sejumlah warga yang menderita sakit, lanjut usia, dan anak-anak. Proses evakuasi yang dilakukan petugas dan relawan di perumahan selamaran Pekalongan Utara ini mengalami kendala dan berjalan sulit. Kondisi ini terjadi karena genangan air yang merendam kawasan permukiman warga cukup dalam dan minimnya lampu penerangan. Bahkan kendaraan tim evakuasi sulit menembus tengah permukiman sehingga petugas harus menggunakan perahu karet dan rakit buatan. Petugas telah mengevakuasi 150 orang warga dan telah ditempatkan di lokasi pengungsian di rumah susun kerapyak dan rumah ibadah. Petugas telah mengevakuasi sedikitnya 150 orang warga dan kini telah ditempatkan di lokasi pengungsian di rumah susun kerapyak dan rumah ibadah. Petugas BPPD juga memberikan bantuan berupa sembako serta pakaian pantas pakai untuk memenuhi kebutuhan warga korban banjir. Di selamaran perumahan ini tinggi sehingga kami segera koordinasi dengan teman-teman untuk segera mengirimkan petugas meluncur ke sini mas sambil membawa logistik yang bisa kita berikan. Karena kami sudah koordinasi sama Busekda untuk memberikan bantuan yang bisa dilakukan. Karena beberapa hari yang lalu juga ada permintaan dari warga seperti itu sehingga kita segera muncur ke sini. Sementara itu, banjirop akibat meluapnya air laut ini terjadi sejak beberapa hari terakhir dan menyebabkan ribuan rumah terkendang air. Selain di seluruh kecamatan di Pekalongan Utara, banjirop juga menerjang Pekalongan Barat dan Kabupaten Pekalongan. Dari Pekalongan, Suriono Soekarno Ainews melaporkan.